Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku umat islam yang dirahmati Allah Seorang bapak pemerhati video channel ini Mengajukan pertanyaan kepada saya Mengenai sholat iftittah Beliau menceritakan kronologisnya Sampai akhirnya kesimpulannya Apakah sholat iftittah itu ada dasarnya Dari nas atau hadis yang sohih Maka marilah kita bahas pertanyaan bapak tadi Pada video pendek ini Kalimat Kajian 5 menit tamat Sholat iftittah ada sandaran dalil Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Yang diriwayatkan oleh imam muslim Apabila salah seorang diantara kamu melakukan sholat lair Hendaklah memulai sholatnya dengan dua rokaat yang ringan-ringan Sholat dengan dua rokaat yang ringan-ringan itulah Yang kita kenal dengan sholat iftittah Nama iftittah itu sendiri diambil dari Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Falyaf tatih Maka mulailah Maka bukalah Sehingga arti sholat iftittah itu adalah sholat pembuka Untuk memulai sholat sunnah berikutnya Disebut rokaat yang ringan karena memang pilihan suratnya atau ayatnya Setelah bacaan al-fatihah adalah yang pendek-pendek Keterangannya bisa kita ambil dari hadis riwayat muslim Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiallahu anhu Sungguh aku perhatikan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari Kata Zaid bin Khalid tadi Ternyata beliau memulai sholatnya dengan dua rokaat yang ringan Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dua rokaat Dengan bacaan yang panjang, panjang, panjang Nah disinilah keterangan mengenai sholat iftittah itu Dua rokaat yang ringan Berbeda dengan sholat berikutnya yang lebih panjang Jadi jelas sholat iftittah itu ada sandaran dalil yang sohih Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak tadi Apakah sholat iftittah itu bisa dilakukan sebelum tarawih? Dalam hal ini ada dua pendapat Pendapat yang pertama mengatakan bisa Dalam artian boleh Karena menganggap bahwa sholat tarawih itu sama dengan sholat lahir Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa Sholat iftittah itu bukanlah untuk pembuka sholat tarawih Sholat iftittah itu dituntunkan sebagai pembuka sholat lahir Alasan berikutnya Sholat tarawih itu bukan sholatul lahir Tetapi giyamu Ramadan yang boleh dikerjakan Sesudah sholat isyak sebelum tidur Syekh Muhammad Sholeh bin Uthaymin dari Saudi Arabia Ketika ditanya Apakah termasuk dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Memulai sholat tarawih dengan sholat iftittah Sebagaimana dalam sholat tahajud Beliau mengatakan tidak Itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena sholat iftittah itu Dilakukan sebelum melakukan sholat tahajud Imam Nawawi juga menjelaskan Hadis-hadis mengenai sholat iftittah itu Merupakan dalil dianjurkannya memulai sholat malam Atau sholat tahajud dengan dua rokaat yang ringan Sebagai pemanasan untuk sholat-sholat berikutnya Yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh beliau Imam Nawawi Bahwa sholat iftittah itu disyariatkan Hanya untuk memulai sholat malam Atau sholat tahajud setelah bangun tidur Karena fungsinya untuk pemanasan Sementara untuk sholat taraweh kita tidak Memerlukan pemanasan semacam itu Karena kita melakukannya masih sore Setelah isyak Dan terlebih sebelumnya kita sudah melakukan Sholat isyak dan sholat sunahnya Ada hadis dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim Bahwa setan itu membuat tiga ikatan Di tengkuk kalian ketika tidur Di setiap ikatan setan akan mengatakan Malam masih panjang Tidurlah Jika ia bangun Lalu berdikir kepada Allah Maka lepaslah satu ikatan Kemudian jika ia berwudu Lepas lagi satu ikatan Kemudian jika dia mengerjakan sholat Maka lepaslah ikatan yang terakhir Hadis ini dapat dijadikan penjelas Untuk sholat iftithah Yang dimaksud oleh Imam Nawawi sebagai pemanasan tadi Adalah untuk melepaskan buhul Atau ikatan setan itu Sehingga untuk mengerjakan rokaat-rokaat berikutnya Seseorang akan lebih segar dan bersemangat Demikian saudaraku Silahkan pilih diantara dua pendapat tadi Dengan niat yang ikhlas Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita Wallahu aklam Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati